Cerita lengkap perampokan rumah dinas wali kota Blitar, aksi ex wali kota Saman Hudi berujung masuk bui lagi karena terlibat perampokan. Simak cerita lengkapnya bersama saya, Aufa, di News on Trending. Kapolda Jatim resmi menetapkan mantan wali kota Blitar Saman Hudi Anwar sebagai tersangka dalam kasus perampokan di dalam rumah dinas wali kota Blitar Santoso pada bulan Desember 2022. Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Tony Harmanto mengatakan masih ada episode berikutnya untuk kasus ini. Kepolisian menangkap mantan wali kota Blitar berinisial S terkait keterlibatannya dalam kasus curas atau pencurian dengan kekerasan di rumah dinas wali kota Blitar Santoso. Kapolda Jatim menyebut bahwa penangkapan tersangka Saman Hudi Anwar dilakukan berdasarkan dari hasil pemeriksaan intensif terhadap pelaku yang sebelumnya telah ditangkap oleh jajaran Polda Jawa Timur. Lantas, seperti apakah roundup perampokan wali kota Blitar tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini. Kronologi kejadian Diketahui pada hari Senin 12 Desember 2022 rumah dinas wali kota Blitar yang berlokasi di Jalan Sudanco, Supriyadi, Blitar, Jawa Timur di Santroni, Perampok. Perampokan tersebut terjadi pada pukul 3 sampai 4 pagi waktu Indonesia Barat. Perampok, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 5 orang, mulanya melumpuhkan 3 anggota Satpol PP. 3 anggota Satpol PP berjaga di pos penjagaan. Setelah mereka dilumpuhkan, perampok kemudian bergegas masuk. Santoso, yang berada di dalam rumah dinas tersebut, sempat dipaksa oleh pelaku NT, NJ, dan AS untuk menunjukkan tempat di mana menyimpan barang berharga dan juga uang. Kemudian, perampok bergegas melarikan diri, sembari menggondol uang, ponsel, dan juga beberapa perhiasan. Tidak ada korban luka maupun meninggal akibat perampokan yang terjadi di rumah dinas wali kota Blitar tersebut. Namun, 3 anggota Satpol PP yang bertugas menjaga rumah dinas tersebut sempat disekap oleh perampok. Mereka dilumpuhkan dengan cara mulut dan matanya ditutup menggunakan lakban, sementara tangannya diborgol oleh perampok. Kerugian perampokan. Diketahui para pelaku menggondol uang senilai 400 juta ponsel milik Santoso dan juga beberapa perhiasan. Diperkirakan jumlah seluruh barang yang dirampok mencapai 15 juta. Jadi, diperkirakan kerugian perampokan tersebut sekitar 415 juta rupiah pelaku perampokan. Melansir dari berbagai sumber, jumlah perampok yang berhasil merampok rumah dinas wali kota Blitar tersebut diperkirakan berjumlah 5 orang. 3 orang tersangka berhasil ditangkap, yaitu bernama Mujiyadi, Asmuri, Ali. Sedangkan, dua tersangka lainnya masih dalam pengejaran, yaitu Oki Suryadi dan Medi Afrianto. Otak perampokan. Terbaru, mantan wali kota Blitar, Saman Hudi Anwar, diduga terlibat dalam perencanaan perampokan rumah dinas wali kota Blitar Santoso pada 12 Desember 2022 lalu. Saman Hudi yang disebut-sebut merupakan dalang dari kejadian perampokan rumah dinas wali kota Blitar tersebut ditangkap oleh penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Timur. Kapolda Jatim, Irjen Tony Harmanto, menyebut bahwa Saman Hudi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, pihaknya telah mengantongi sejumlah fakta dan juga bukti-bukti keterlibatan Saman Hudi dalam kasus ini. Ada pun peran Saman Hudi adalah memberikan informasi kepada para kawanan perampok, perihal lokasi dan juga waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya. Rencana tersebut ternyata disusun Saman Hudi bersama ketiga pelaku saat dipenjara. Saman Hudi diketahui pernah mendekam di lapas Ragen, Jawa Tengah terkait kasus suap gedung sekolah SMPN 3 Kota Blitar. Saat ditanya wartawan soal motif dan alasan di rumah dinas tersebut, Saman Hudi mengelak bahwa ia memiliki dendam tertentu. Kendati begitu, ia tak merinci alasannya melakukan aksi kriminal tersebut. Wali kota Blitar, Santoso mengaku sulit membayangkan bahwa Saman Hudi terlibat dalam kasus perampokan yang menimpa dirinya saat di rumah dinas. Saya tidak bisa sampaikan, karena memang itu kondisi yang sulit saya bayangkan, tidak pernah terbayangkan. Kata Santoso di Blitar, Jawa Timur, Sabtu 28 Januari 2023. Bahkan, dirinya juga mendoakan agar Saman Hudi Anwar diberikan kesadaran sehingga bisa kembali ke jalan yang benar. Saya tetap hargai beliau. Ketika beliau jadi wali kota, saya jadi wakil wali kota. Ketika di DPRD, saya di Sekuan atau Sekretaris DPRD. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran sehingga bisa kembali ke jalan yang benar. Tuturnya, ia juga mengucapkan terima kasih banyak atas kerja keras kepolisian, baik dari Polda Jatim dan jajarannya termasuk Polres Blitar Kota. Sedikit demi sedikit, peristiwa yang menimpanya secara pribadi bisa terungkap. Saya perlu menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga, khususnya kepada Kapolda Jatim beserta jajarannya termasuk Kapolres Blitar Kota dan seluruh jajaran yang kerja keras. Peristiwa yang menimpa saya pribadi sedikit demi sedikit terkuak. Ucap dia, dirinya juga berharap dengan sudah terkuaknya kasus perampokan di rumah dinas itu, masyarakat di kota ini menjadi lebih kondusif. Harapan saya, masyarakat Kota Blitar semakin tenang. Yang penting, kami tetap menjaga bagaimana kondusivitas Kota Blitar. Lebih-lebih menjelang pelaksanaan pemilu legislatif, pilkada, dan pemilu presiden. Saya berharap situasi dan kondisi di Kota Blitar tetap aman dan kondusif. Karena peristiwa yang menimpa saya pribadi sudah ditangani oleh pihak-pihak profesional. Imbuh dia, ia pun berharap polisi juga berhasil menangkap dua pelaku lainnya yang hingga kini masih menjadi buron. Kami juga masih tetap bersabar. Dua pelaku masih dalam pengejaran. Identitasnya sudah diketahui. Tapi, butuh waktu karena kelihayannya dalam menghilangkan jejak. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan dengan terkuak gamblang, masyarakat bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Ujar dia. Santoso mengatakan, dirinya mengetahui kabar terkait penangkapan mantan wali kota Blitar, Saman Hudi Anwar dari media. Ia juga tetap berpikir positif. Ia pun mengaku belum pernah bertemu setelah Saman Hudi Anwar keluar dari lapas. Ia difonis lima tahun penjara setelah terbukti sah menerima suap 1,5 miliar terkait izin proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama. Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, terakhir kali Saman Hudi Anwar melaporkan harta kekayaannya pada 15 April 2016. Kekayaan itu dilaporkan saat dirinya masih menjabat sebagai wali kota Blitar periode 2010-2015. Saman Hudi saat itu memiliki total kekayaan mencapai 8,53 miliar. Ada pun harta yang pertama berasal dari aset tanah dan bangunan sebesar 4,57 miliar. Ini mencakup 15 tanah yang tersebar di Blitar dan Tulung Agung. Kemudian, harta berupa 8 alat transportasi dan 5 mesin yang dimilikinya mencapai sebesar 15 miliar. Ia juga memiliki 3 unit motor dengan total aset senilai Rp 383 juta. Saman Hudi juga tercatat memiliki usaha penyewaan lapangan futsal dengan total Rp 6,5 miliar. Selain itu, ia pun memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 114,98 juta. Ditambah, ada harta kekayaan berupa kas dan setara kas sebesar Rp 387,45 juta. Di sisi lain, Saman Hudi juga tercatat memiliki hutang dalam bentuk pinjaman uang sebesar Rp 2,79 miliar dan barang sebesar Rp 36 juta. Jika ditotalkan secara keseluruhan, mantan wali kota Blitar itu memiliki harta kekayaan mencapai Rp 8,53 miliar. Saman Hudi pernah jadi napi suap. Sudah disinggung sebelumnya bahwa Saman Hudi pernah ditahan. Tepatnya menjadi narapidana atau napi dilapas Ragen. Ia ditangkap oleh KPK pada 8 Juni 2018 terkait kasus suap proyek pembangunan sekolah di Blitar. Ia dijatuhkan ponis 5 tahun penjara, denda 500 juta subsidir 5 bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. Dimulai setelah dia menjalani masa hukuman. Lalu, pada Oktober 2022, Saman Hudi dibebaskan dari hukuman penjara. Itulah cerita perampokan di rumah dinas wali kota Blitar, Santoso. Saksikan berita terupdate lainnya di news on trending suara.com Terima kasih telah menonton!